Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Jelita Kitchen kali ini saya akan membuat nasi bakar isi ayam suwir bambangnya ada ayam dan jamur kemudian bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang putih, cabai merah, cabai rawe, daun salam, sere, kemiri, kunyit bubuk, lada bubuk, kaldu bubuk, garam dan gula serta kemangi secukupnya pertama-tama kita masak dulu nasinya siapkan beras 750 gram kita tambahkan santan 1200 ml kita tambahkan sereh satu batang kemudian daun jeruk purut, daun salam garam secukupnya kita masak di mecikom kemudian kita haluskan bumbu-bumbunya setelah itu kita tumis teruskan bumbu-bumbu-bumbu teruskan bumbu-bumbu teruskan bumbu-bumbu kita tambahkan lada, garam, kunyit bubuk dan kaldu bubuk serta gula ya kemudian kita aduk-aduk kita masukkan sereh daun salam kita tumis kemudian kita tambahkan air sedikit kita masukkan ayamnya serta jamur yang sudah disuwir-suwir ya ini kita rebus sebentar baru kita suwir ya bun nah kita ratakan kita tumis sebelum diangkat koreksi rasa dulu ya sesuaikan dengan selera bunda terakhir kita masukkan daun kemani setelah itu angkat jabun kemudian kita cetak seperti ini ya nasinya kita masukkan ke wadah seperti ini kita tambahkan ayamnya secukupnya kemudian kita tutup lagi dengan nasi baru kita bungkus dengan daun pisang ya kita lakukan hingga semuanya habis ya selamat menikmati meskipun tidak dicetak tidak apa-apa ya bun cuman saya agar lebih mudah aja biar sama rata gitu ya takarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita bakar ya bun saya bakarnya di atas panci seperti ini cukup kita bakar sebentar saja kita bolak balik setelah itu kita angkat ya selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya nah ini dia semoga bermanfaat ya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati